Oh yes jumpa lagi di channel kami sekarang kami akan menjelaskan tentang sistem kerja master rem pada motor sweet thunder ataupun motor lainnya jadi ini pada bagian rumah master rem atau seal master remnya nah ini seal master rem jadi kalau untuk pengreman depan itu ya untuk sweet thunder itu mempunyai dua karet hasil bentuknya seperti ini ya sini sama ini fungsinya adalah buat menahan ya minyak rem liter nah ini pas betulan udah saya cuci udah saya bersihkan juga ya jadi untuk pada bagian per ini dia menop pada bagian sini ya untuk pada bagian sini lurus ya dan ini pun masih ada sisa kemudian nanti pas pada saat pemasangan teman-teman dijepit menggunakan ini ini untuk kunci pada bagian ini sehingga ini tidak mau keluar ya masuk ke dalam ya terus ini nanti dikunci seperti itu jadi pada saat teman-teman menekan ya menekan handle rem ini nanti akan kedorong ya ini kan disini gini ya pada saat direm ini akan nekan kedalam sehingga minyak yang udah ketampung pada bagian dalam pipa sini ya ini akan kedorong oleh master rem ya nanti dia balik lagi minyaknya enggak akan keluar karena posisinya dia seperti ini tapi kalau untuk di maju kedalam sini dia akan mangap atau akan kebuka untuk karet ini sehingga minyak itu akan kedorong sehingga menjadi ngerem nah kemudian kenapa bisa kembali lagi si apa namanya kalipernya ya atau kampasnya ini bisa kembali otomatis pada bagian si piston ini ya karena disini ada per ya jadi per ini balik lagi kesono lagi jadi minyak naik lagi maka dia kampas akan kebuka lagi seperti itu ya Oke semoga bermanfaat untuk tentang gambaran ini ya jadi kalau misalkan ada satu hal lagi kalau misalkan disini rembes ya bisa menandakan untuk pada hasilnya sepenuh di sebelah sininya ini temen-temen ini udah sopek ataupun udah aus sehingga oli itu ikut keluar atau minyaknya ikut keluar ya tapi makanya rata-rata kalau untuk udah rusak pada bagian master rem atau silnya rata-rata ganti baru supaya nanti pada pada saat pemasangan pada di bengkel ya minyak krem ataupun temen-temen masang di rumah jadi minyaknya itu tidak sia-sia rata-rata ini akan di lebih baru nah nanti rencana ini ini udah saya perbaiki udah saya bersihkan ya rencana saya mau pakai ulang gimana reaksinya apakah masih rembes atau bocor atau tidak ya karena ini udah lama juga ya kecukup sekian untuk tentang pembahasan sistem kerja seal master rem pada motor sugi Thunder ataupun motor lain semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe channelnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sekian dan terima kasih